Intro Diduga mengantuk saat berkendara dengan kecepatan tinggi, dua pebotor berboncengan di Bekasi Jawa Barat terlibat kecelakaan tunggal. Kedua korban tewas setelah terjatuh dan berdabrak beton pembatas jalan serta papan reklam. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi. Dari rekaman video amatir yang direkam salah seorang warga kecelakaan tunggal, dua pengendara motor yang berboncengan terjadi di jalan Raya Sultan Agung, Keranji, Kota Bekasi, Rabu Pagi tadi. Korban yang diketahui bernama Hamdi dan setiawan warga Kota Bekasi dilaporkan tewas di lokasi kejadian. Setelah sebelumnya sempat terjatuh, usai menabrak beton pembatas jalan serta tiang papan reklam. Kedua korban yang bergendara satu motor tersebut tiba-tiba oleng dan menabrak beton saat melaju dengan kecepatan tinggi. Banyak orang tuh, wah berangkan nih, terus saya lihat, sudah ada polisi, saya lihat ada orang itu, dua orang letak antara, satu di sana, motor di mana, gak tahu, jauh-jauh antara situ. Dari motor di sana, jadi tiga-tiga aja lain, posisi gak? Gitu, apa gitu. Saya takut kelihatannya ya, karena banyak orang kan, Akhirnya, saya aboran kemarin nih, penguarga, semuanya berdatang ke sana. Dan kebajuannya saya juga, apa namanya, begitu banyak ambil macet, musik datang, nah kira-kira, sengaja kemudian tuh datang ambulan. Diduga kuat, korban mengantuk hingga kecelakaan terjadi. Saksi mata di lokasi mengatakan, sebelum kecelakaan tunggal terjadi, kedua korban berkendara dari arah Jakarta menuju kota Bekasi dengan berboncengan, namun tiba-tiba di saat menikung menuju flyover sepeda motor yang digunakan menabrak beton hingga terpental sejauh beberapa meter. Jasar korban kemudian dievakuasi ke RSUD kota Bekasi, sedangkan kasusnya kini dalam penanganan unit lakalan tas Polres Metro Bekasi Kota. Terima kasih telah menonton!